BHS, The Art of Craftmanship Diplomasi Indonesia tengah mengupayakan penghentian perang di Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Meski hingga kini belum ada tanda-tanda pertikaian di antara kedua negara tersebut akan berakhir. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Andi Wijayanto, mengatakan pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Rusia. Andi pun mengungkapkan rencana perwakilan Indonesia yang akan kembali mengunjungi Rusia dan Ukraina. Menurut Andi, komunikasi dengan Rusia akan terus dilakukan selepas Presiden Jokowi Dodo mengunjungi kedua negara pada Juni 2022. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan pentingnya penghentian baku tembak di Ukraina dan para pihak bisa segera memulai perundingan. Sejumlah pihak diketahui terus mengupayakan perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. Namun hingga saat ini berbagai upaya tersebut belum menuai hasil. Dalam kajian lembana sejauh ini hanya ada dua cara perang Rusia-Ukraina dapat terakhir. Cara tersebut adalah dengan kemenangan militer atau perundingan yang dipaksa oleh keadaan. Namun untuk sekarang kemenangan militer dirasa masih sulit tercapai. Sebab Rusia dan Ukraina serta pendukungnya belum mengerahkan kekuatan besar-besaran di Ukraina. Perundingan juga sulit dimulai. Hal ini karena para pihak belum sampai di titik benar-benar kesulitan oleh perang. Sehingga tidak terdorong untuk menghentikan baku tembak tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!